Kartosuro merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Soekorjo, Jawa Tengah. Di kecamatan Kartosuro terdapat pasar yang sangat luas yaitu pasar Kartosuro. Dan di pasar tersebut banyak penjual bahan makan, selain itu juga ada penjual baju, buah, dan makanan tradisional. Di pasar Kartosuro juga menjual berbagai macam makanan seperti arem-arem, onde-onde, roti, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak makanan tradisional, ada nih salah satu makanan unik yaitu jenang grontol. Menjual jenang grontol di pasar Kartosuro ini bernama Bahintan. Jenang grontol merupakan makanan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang, namun makanan ini sangat enak. Olah, jenang grontol ini terbuat dari campuran tubuh beras, jagung, parutan kelapa, dan gula jawa. Bingung gak sih kenapa bisa dinamakan jenang grontol? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Sejak kapan perjualan jenang grontol? Masih perlahan, umur 15. Perjualan di jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai 12. Apa isian di jenang grontol? Nah, taruh jagung, taruh kelapa. Kenapa hingga sekarang masih ingin berjualan jenang grontol? Masih sehat. Masih sehat, masih jualan. Wah, ternyata jenang grontol bahintan ini sudah berdiri sejak lama juga ya. Buat yang mau beli, sebaiknya sebelum jam 6 sampai jam 12. Jangan sampai kehabisan loh, karena peminat cecana ini lumayan banyak. Hmm, ternyata jenang grontol ini banyak juga isian di dalannya. Lalu, bagaimana proses pembatangnya ya? Penasaran gak sih? Yuk kita lihat bareng-bareng. Proses pembatangan grontol jagung. Bahan-bahan yang digunakan yaitu jagung kering siap pakai, air kapur, injit, kelapa parut setengah tua, air, garam halus, dan gula pasir. Prosesnya kalian bisa lihat sendiri ya, yaitu air, jagung, dan injit yang direbus hingga mendidih. Setelah mendidih, dicuci hingga bersih dan dimasukkan lagi ke dalam air bersih untuk direbus lagi hingga mendidih dengan api yang sangat besar ya. Di sini, ini pakai kayu bakar. Setelah mendidih, olahan grontol jagung tadi dikukus dan ditiriskan hingga tidak ada airnya. Setelah selesai, grontol jagung bisa dipindahkan ke dalam wadah yang bersih dan siap dijual. Proses pembatangan jenang Bahan-bahan jenang, tepung beras, garam, air, santan, dan gula jawa. Proses pembatannya, bahan-bahan dicampurkan jadi satu dan diaduk terus menerus, jangan sampai kosong ya. Ternyata, proses pembatannya enggak semudah yang kita kira ya. Gimana nih, udah tertarik belum untuk nyobain jenang grontol punya bahan-bahan ini? Daripada capek-capek bikin jenang grontol, mending langsung aja cobain deh. Enggak usah mikir panjang, langsung aja cobain jenang grontol buatan bahan-bahan ini. Kalau ada yang instan tinggal beli, kenapa harus repot-repot bikin? Saya Devi Aprianisi, sampai jumpa.